oke guys seperti biasa kita akan membahas video-video menyeramkan lagi mulai dari penampakan sosok hitam hingga penampakan hantu nenek dan kuntilanak berikut kisah kehidupan telah merangkumnya ke dalam 5 penampakan hantu yang begitu mengerikan video penampakan ini dibagikan oleh seorang youtuber Thailand dengan nama channel person argos yang saat itu lagi menjelajahi sebuah gedung terbengkalai dimana saat di dalam sana mereka mendengar suara-suara aneh yang datang secara tiba-tiba dan tidak diketahui dari mana asalnya tapi sekitar 20 menitan menjelajah dan ketika mereka berjalan di koridor tak diduga-duga kameranya merekam adanya sosok hitam di salah satu ruangan yang dilewatinya seperti yang kalian lihat sosok itu sangat jelas berdiri di salah satu ruangan di sana tampak terekam bagian belakangnya saja yang terlihat seperti seorang pria mereka hanya melewatinya dan benar-benar tidak melihatnya namun beberapa menit setelah itu tiba-tiba ini yang mereka lihat terlihat sosok aneh yang nampak menyerupai kepala yang mengintip mereka tapi anehnya saat mereka memeriksanya ke tempat munculnya penampakan itu sosoknya telah menghilang mereka mengklaim bahwa penampakan yang terekam kamera tersebut adalah hantu namun itu semua terserah kalian bagaimana menilainya? 4. Tangan Hantu penampakan ini sempat viral terutama di Meksiko dimana ada seorang pria yang pada saat itu sedang merekam anaknya sedang bermain di dalam lemari tapi anehnya tanpa dia sadari ada tangan misterius yang ikutan terekam dalam video tersebut terlihat saat anak itu bermain di dalam lemari tiba-tiba muncul dan menghilang dengan cepat apa yang tampaknya merupakan tangan pucat keluar dari area yang gelap pria ini sepertinya tidak melihatnya melihat ukuran lemari yang begitu memiliki ruang kecil dan sempit rasanya tak mungkin ada orang lain yang bersembunyi di dalamnya jadi mungkinkah tangan ini adalah tangan hantu atau tangan orang atau juga hanya merupakan editan video menyeramkan ini direkam oleh seorang pria yang saat itu sedang berada di pemakaman dimana saat ia menyalakan kamera dan mulai merekam kondisi pemakaman saat itu tiba-tiba ada sosok aneh yang seperti sedang memperhatikannya penampakan itu seperti seorang wanita yang tengah berdiri di dekat pilar entah muncul dari mana namun yang jelas saat kamera kembali mengarah ke penampakan itu sosoknya telah menghilang lalu sekarang yang jadi pertanyaannya adalah apakah sosok wanita ini merupakan penunggu dari pemakaman tersebut atau itu hanya orang kalian nilai sendiri nah sebelum kita lanjut jika kalian suka dengan video-video kisah kehidupan jangan lupa buat subscribe dan aktifkan loncengnya agar ke depannya kita lebih bersemangat lagi untuk menyajikan video-video seru lainnya 2. Rumah Berhantu seorang pria yang bernama Tiago memutuskan untuk menjelajah ke tempat angker yang merupakan rumah dan gudang yang terletak di tengah-tengah perkebunan dimana dirinya mengatakan bahwa pernah terjadi pembunuhan di tempat tersebut pria ini tidak banyak tahu apa yang terjadi di masa lalu tapi yang pasti rumah tersebut benar-benar terbengkalai karena pemilik beserta keluarganya telah meninggal setelah cukup lama pria ini menjelajah di rumah tersebut awalnya tidak terjadi sesuatu yang aneh tapi ketika ia pindah menjelajah dan melihat sebuah ruangan dengan pintu tertutup mulailah ia membukanya tidak diketahui siapakah sosok yang memakai baju putih tersebut ia terlihat memiliki wajah menyeramkan yang keberadanya benar-benar membuat pria ini kaget namun saat ia ingin melihatnya lagi ternyata sosoknya telah menghilang kita ya? bahkan sampai di akhir penelusuran pun dirinya tidak menemukan dan mengetahui kemana penampakan itu pergi dan kalian bisa menelengah sendiri apakah penampakan ini merupakan hantu atau bukan 1. Hantu Nenek dan Kuntilanak salah satu youtuber dengan nama channel klip hantu mongga video menyeramkan dimana memperlihatkan seorang pria yang saat itu sedang berada di sebuah tempat yang dituliskan bahwa tempat ini merupakan bengkel terbengkalai saat di lokasi dan merekam-rekam area sekitar tanpa ia sedari ada penampakan yang seperti Kuntilanak muncul di semak-semak yang tak sengaja terekam kameranya dirinya pun mulai merekam kondisi mobil yang telah rusak dimana awalnya tidak ada sesuatu yang aneh semuanya tampak normal ketika ia merekam bagian dalam mobil tapi coba perhatikan saat pria ini berkeliling untuk merekam bagian luar mobil ada sosok menyeramkan yang sepertinya adalah wanita tua terlihat duduk di dalam mobil ia memiliki wajah mengerikan tapi anehnya saat pria ini kembali merekam bagian dalam mobil tidak ada siapapun sosoknya telah menghilang malah ia berpindah tempat kini penampakannya muncul di belakang mobil saat dengan cepat pria ini memeriksanya ternyata tidak ada siapapun dan setelah itu tiba-tiba terlihat sosok yang seperti merupakan Kuntilanak muncul di semak-semak dan lalu menghilang saat pria ini menghampirinya nah sampai disini dulu video kali ini guys semoga menghibur dan juga jangan lupa buat subscribe like dan juga share video ini ke teman-teman kalian semua oke thank you guys sub indo by broth3rmax